Su Yun berdiri dan menghentikan pengaktifan esensi roh dan esensi roh bumi miliknya. Dia membuka esensi roh jahatnya dan membiarkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat. Kemudian, dia menarik tudung jubahnya dan berjalan keluar rumah menuju alun-alun tempat orang-orang alam jahat sedang beristirahat. Orang-orang di alun-alun semuanya adalah orang-orang alam jahat yang baru saja memasuki sekte. Tidak banyak yang kuat, kebanyakan dari mereka berada di Spirit Core Realm. Hanya ada sedikit yang berada di Spirit Soul Realm. Tapi saat ini, ada dua ahli Spirit Soul Realm tahap kelima. Orang-orang Evil Realm mengepung mereka, semuanya menatap mereka dengan penuh harap. Pedang jahat Su Yun berjalan mendekat, sekte pedang jahat terkenal. Dia bertanya-tanya seperti apa teknik mistik terkenal mereka, pedang jahat. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Apakah kamu orang yang dibawa Hun San ke Black Evil Cave Mansion? Su Yun yang berdiri di belakang kerumunan tiba-tiba mendengar suara. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah pria dan wanita yang disebut Hun San sebagai Li Guang dan Li Xin. Mereka berjalan mendekat. Sepanjang jalan, banyak orang dari alam jahat menyapa dan menyapa mereka. Itu aku. Su Yun menganggupkan kepalanya. Apakah kamu tertarik dengan teknik pedang sekte pedangku? Wajah Li Guang dipenuhi rasa bangga. Aku tertarik karena aku juga menggunakan pedang. Su Yun mengangkat setengah dari jubahnya, mengungkapkan pedang kematian yang gelap gulita. Pola menyeramkan pada deat swat muncul, menyebabkan Li Guang dan yang lainnya gemetar. Mereka merasa seolah-olah pedang itu melahap jiwa mereka. Apakah ini pedang yang kamu gunakan? Ya. Itu bukan pedang jahat yang buruk. Li Guang tidak tahu kenapa tapi dia merasa bersalah. Dia menelan ludahnya dan berkata, Karena kamu ada di sini, maka sekte pedang jahatku tidak akan bersembunyi lagi. Nanti, kamu bisa menyaksikan dua saudara senior berdebat dan melihat teknik mistik dari sekte pedang jahat. Dia mengatakannya dengan arogan. Jelas bahwa Li Guang pamer. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat dua orang di tengah. Pada saat itu, dua orang di kerumunan sudah mengacungkan pedang jahat mereka. Pedang diarahkan ke bawah dan mereka dalam posisi menyerang. Aneh. Kudengar kakak senior itu meninggalkan sekte pedang untuk misi beberapa bulan yang lalu. Mengapa kakak senior ji membawanya ke sini untuk bertanding? Bukankah karena kakak senior ji suka berkelahi? Salah satu orang jahat berbisik, kakak tu memiliki teknik pedang jahat tertinggi di antara kita murid tingkat manusia. Kakak ji selalu menetapkan kakak tu sebagai tujuannya untuk melatih teknik pedang jahat. Sekarang teknik pedang kakak ji telah berhasil, mengapa dia tidak menantang kakak senior tu? Tapi kalau dipikir-pikir, kakak senior tu tidak merasa tersinggung dengan ketidak sopanan kakak senior seng. Sebaliknya, dia langsung setuju. Keluasan pikiran seperti ini benar-benar menjadi panutan bagi kami. Ilmu pedang kakak senior tu luar biasa dan dia juga berpikiran terbuka. Seperti yang diharapkan dari kakak senior tertua. Betapa hebatnya jika mitra kultivasi ganda saya di masa depan adalah kakak senior tu? Saudari, aku juga tidak buruk. Pertimbangkan aku. Pergilah. Beberapa orang Evil Realm berbicara dengan lembut. Tidak lama kemudian, tatapan mereka tertuju pada dua orang di tengah. Suyun mendengarkan dengan penuh perhatian sejenak, lalu menarik kembali pikirannya. Dari percakapan mereka, dia tahu bahwa yang berdiri di sebelah kiri mengenakan baju besi hitam. Dia memiliki rambut panjang dan setengah dari matanya ditutupi oleh rambut hitamnya. Dia adalah kakak senior ji, Ji Yan Yong. Dia telah berada di sekte pedang jahat selama 20 tahun. Dia adalah kultivator spirit Soul Realm tahap kelima. Pedang serigala hutan jahatnya aneh dan sulit ditemukan. Di seberangnya, ada seorang pria jangkung dengan janggut. Dia mengenakan pakaian kulit. Dia adalah kakak senior Tu, Tu Bai Li. Dia telah berada di sekte pedang jahat selama 2 tahun lebih lama dari Ji Yan Yong, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Ji Yan Yong dalam 2 tahap. Dia adalah kultivator spirit Soul Realm tahap ke-7. Namun, alasan mengapa Tu Bai Li memiliki tingkat kultivasi yang tinggi bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena kerja keras dan pengalaman yang dimilikinya. Ambil pedangmu, kakak laki-laki Ji, beritahu saya bahwa Anda tidak bermalas-malasan dalam periode waktu ini. Tu Bai Li menggunakan suaranya yang dalam dan berkata. Mata Ji Yan Yong bersinar dengan tekat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia meraih pedang hitam pekat yang dipenuhi dengan ifelki yang tak ada habisnya. Dengan geraman rendah, dia bergegas maju. Saat dia bergegas maju, dia mendengar suara, Pudong. Sebuah suara aneh keluar. Suara itu berasal dari pedang di tangannya. Jantung Su Yun melonjak. Suara apa itu? Ekspresi orang-orang di sekitar sekte jahat tidak berubah, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Melihat pedang Ji Yan Yong, roh jahat yang sedih tiba-tiba melompat keluar. Roh jahat tingginya 3 meter. Tubuh bagian bawahnya terhubung dengan pedang jahat, sementara tubuh bagian atasnya menerkam ke arah Tu Bai Li. Dua cakar sedih terbang menuju Tu Bai Li. Apa? Apakah ini pedang jahat? Gumamnya. Tidak buruk. Wajah Li Guang menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tertawa, tapi ini baru permulaan. Kaki Tu Bai Li mengetuk ringan di tanah. Tubuhnya yang kuat melayang ke belakang seperti daun. Setelah itu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan di jarinya. Pedang selebar 1 meter terbang keluar. Dia menebas tanah dengan ganas. Sejumlah besar Evel Ki pada pedang mengalir ke tanah seperti air. Dengan cepat membeku menjadi arrai jahat. Ketika Evel Arrai muncul, lebarnya 100 meter. Sebentar lagi, itu mengelilingi Ji Yan Yong. Setelah itu, sejumlah besar pedang hitam ditembakkan dari Evel Arrai seperti paku. Bentuk pertama Evel Sword Manual, Evel Sword Nail. Seseorang berseru. Kakak Tu, kamu memandang rendah aku. Bukankah kamu sudah mempelajari bentuk keempat? Cepat, gunakan jurus terkuatmu untuk mengalahkanku. Ji Yan Yong, yang melambaikan gaya kedua pedang roh jahat, berteriak keras. Dia mengayunkan pedangnya, dan cakar pedang roh jahat berputar dan menari dengan gila. Seolah-olah ada tornado kecil di pedang hitam panjang itu. Tu Bai Li tidak gelisah karenanya dan terus mengayunkan pedang besarnya. Satu demi satu, dia menebas susunan jahat hitam pekat. Dengan setiap tebasan, energi jahat dari pedang akan meresap ke dalam tanah. Arrai jahat berubah dan paku seperti pedang hitam di tanah menghilang. Namun, energi jahat menjadi semakin kuat. Wajah Ji Yan Yong menunjukkan sedikit keraguan. Tiba-tiba, dia bergegas maju dan berubah menjadi kepulan asap hitam dengan pedangnya ke arah Tu Bai Li. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Bahkan kecepatan suara tidak bisa lebih cepat dari itu. Ketika asap hitam bergegas menuju Tu Bai Li, itu berubah menjadi sepuluh roh jahat yang menakutkan. Mereka mengelilinginya dari semua sisi. Mereka memegang pedang raksasa mereka dan menebas ke arah Tu Bai Li. Bayangan pedang tumpang tindi dan Evil Ki memenuhi langit. Dalam beberapa napas, mereka telah menebas lebih dari sepuluh kali. Tu Bai Li langsung dikelilingi oleh pedang jahat. Membunuh pedang jahat. Tu Bai Li tidak bingung. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai. Ki jahat yang telah dia masukkan ke dalam arah roh jahat melepaskan Ki jahat dalam jumlah besar. Itu mengelilingi roh jahat dan menjebaknya dengan erat. Roh jahat terjebak dan segera bubar, mengungkapkan Ji Yan Yong. Tapi saat ini, dia juga terjebak oleh Evil Ki. Dia telah kehilangan kekuatan bertarungnya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pemenang telah diputuskan. Semua orang bernapas lebih mudah. Kakak, kamu perlu lebih banyak berlatih. Tu Bai Li meletakkan pedangnya dan tertawa terbahak-bahak. Ji Yan Yong berjuang untuk sementara waktu. Matanya dipenuhi dengan kemarahan tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Meski pertarungan berlangsung cepat, kekuatan Tu Bai Li tercermin di hati setiap orang. Sorak sore terus menerus terdengar dari segala penjuru. Su Yun yang berdiri di belakang kerumunan memiliki tatapan penuh gairah di matanya. Pedang jahat. Panduan pedang jahat. Jika aku bisa mempelajari teknik pedang yang luar biasa ini, aku akan bisa memandang rendah dunia. Tapi, alam jahat itu xenofobia dan sekte pedang jahat bahkan lebih dari itu. Sebagai warga benua langit bela diri, dia tidak akan pernah bisa memasuki sekte pedang jahat. Hati Su Yun goyah. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia berbalik dan pergi. Ini membuat Li Guang dan yang lainnya yang tersenyum di samping merasa aneh. Meski Ji Yan Yong kalah, dia tidak puas. Dia berteriak kepada Tu Bai Li untuk bertarung keesokan harinya. Tu Bai Li tidak menolaknya dan langsung setuju. Su Yun mendengar berita itu dan menunggu di alun-alun keesokan harinya. Dengan sangat cepat, alun-alun dipenuhi oleh banyak murid sekte pedang jahat. Ji Yan Yong tidak berdiri pada upacara kali ini. Dia menggunakan teknik pedang jahat terkuatnya. Evil Ki mendatangkan malapetaka seolah-olah dia ingin membuat Tu Bai Li lengah. Tapi, Tu Bai Li sudah siap. Dia membuang tiga teknik secara berurutan. Setiap teknik melarutkan serangan Ji Yan Yong. Saat dia menggunakan teknik keempat, Ji Yan Yong dikalahkan. Su Yun mengamati setiap gerakan Tu Bai Li. Dia mengaktifkan mata ilahi skala surgawi dan mengamati setiap inci ki jahat di tubuh Tu Bai Li. Dia sangat fokus. Dia tidak sabar untuk menatap Tu Bai Li. Hanya saja, Ji Yan Yong kalah terlalu cepat, membuat Su Yun kecewa. Di hari ketiga, Ji Yan Yong datang menantang lagi. Tapi kali ini, Tu Bai Li memutuskan untuk memberikan Ji Yan Yong pukulan yang bagus. Dia ingin membiarkan orang yang terburu nafsu ini memahami perbedaan antara mereka berdua. Ketika mereka berdua mulai bertarung, Tu Bai Li segera mengayunkan pedang besarnya dan melepaskan gelombang Ivel Qi ke arah Ji Yan Yong dengan ganas. Su Yun melihat teknik itu dan benar-benar terpana. Sebelum Ji Yan Yong bisa bergerak, dia terkena Ivel Qi. Jika bukan karena Tu Bai Li berbelas kasih, tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Pada titik ini, Ji Yan Yong akhirnya mengerti perbedaan antara keduanya. Dia tidak berani menantang lagi. Melihat ini, Su Yun masih ingin melanjutkan. Seolah-olah ada api yang membakar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak bisa dipadamkan. Sebaliknya, itu semakin intens. Perasaan ini, sangat tak tertahankan. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun kakak senior Ji Yan Yong adalah seorang ahli, dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Tu Bai Li. Kakak senior Tu Bai Li benar-benar baik. Jika itu adalah kakak senior lainnya, saya khawatir mereka akan kehilangan kesabaran. Kali ini, kakak senior Ji harus bersabar dan berlatih dengan benarkan. Orang-orang Evil Realm berdiskusi dan perlahan bubar. Melihat Ji Yan Yong yang dikalahkan dan pergi, wajah Tu Bai Li menunjukkan senyum pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan menyimpan pedang besarnya. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar. Keterampilan pedang kakak laki-laki Tu Bai Li sangat bagus. Benar-benar mengagumkan. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertukar beberapa jurus dengan kakak senior. Dengan mengatakan itu, orang-orang alam jahat yang belum bubar semuanya menoleh dan melihat ke atas. Satu persatu, wajah hitam mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Itu sebenarnya Su Yun. Hei, bocah dari rumah gua jahat hitam. Apa tingkat kultifasimu? Beberapa dari mereka berteriak. Alam jiwaroh tahap pertama. Su Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tahu tingkat kultifasi kakak senior kita Tu? Alam jiwaroh tahap ketujuh. Lalu mengapa kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri dan menantang kakak senior kita Tu? Segera, seseorang mencibir. Tapi Su Yun tidak peduli, ini hanya spar, bukan tantangan. Itu hanya keterampilan pedang dan bukan kultifasi. Selain itu, kultifasi kakak senior ji tidak setinggi kakak senior Tu. Mengapa dia bisa bertarung dengan kakak senior Tu tapi saya tidak bisa? Mungkinkah karena saya orang luar? Apakah ini gaya sekte pedang? Ini, orang itu langsung terdiam. Tu Bailey tertawa terbahak-bahak dan memecah kecanggungan. Brat, kamu dari Black Evil Cave Mansion kan? Anda menggunakan pedang juga? Ya, Su Yun mengangguk. Tuan dari rumah gua jahat hitam tidak menggunakan pedang. Dia seharusnya mengajarimu teknik yang tidak berhubungan dengan pedang. Aku tidak tahu bagaimana keterampilan pedangmu, tapi aku yakin kamu bukan milikku. Lawan, sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu benar-benar ingin berdebat denganku? Tentu saja, nadanya tegas. Itu bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Tu Bailey tidak membuang waktu. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar orang-orang alam jahat bubar. Kemudian, dia mengeluarkan pedang besarnya dan menatap Su Yun. Su Yun mengangguk dan mundur beberapa langkah. Kemudian, dia mengeluarkan dua pedang dari sarung pedang di belakangnya. Pedang itu miring ke tanah. Tau San Dipswot, pedang naga terukir. Dan Datswot ada di pinggangnya, tidak bergerak. Pengguna pedang ganda. Tu Bailey tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia tertawa, menarik. Ayo, bocah, keluarkan teknik pedang terkuatmu. Ya, Su Yun bergumam. Tiba-tiba, dia melemparkan kedua pedangnya ke udara menuju Tu Bailey. Saat ini terjadi, semua orang di alam jahat tercengang. Terutama Tu Bailey, jantungnya tiba-tiba melonjak. Melempar pedang. Apa yang bocah ini coba lakukan? Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dua api hitam pekat tiba-tiba muncul dari tubuh kedua pedang itu. Itu adalah aura jahat yang sangat kuat sehingga bisa membuat kulit kepala seseorang meledak. Ki jahat yang mengejutkan. Orang ini adalah kultifator spirit soul realm tahap pertama. Mustahil, ini adalah ifelki yang hanya dimiliki oleh kultifator spirit soul realm tahap ketiga. Hati Tu Bailey bergetar. Kemudian, hal mengejutkan lainnya terjadi. Kedua pedang yang terlempar ke udara tiba-tiba menjadi stabil. Mereka langsung di udara. Ujung pedang menghadap Tu Bailey. Kemudian, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, mereka terbang lurus ke arah Tu Bailey. 217. Teknik pedang macam apa itu? Mata Tu Bailey dipenuhi keterkejutan. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan menebas ke tanah dalam bentuk bulan sabit. Lebar. Ki jahat menyembur keluar dari pedang dan dengan cepat membentuk penghalangki hitam yang tampak seperti cangkang kura-kura, melindunginya. Dang-dang. Kedua pedang menghantam penghalangki tetapi tidak pecah. Su Yun menatap teknik pedang Tu Bailey dengan sedikit keraguan di matanya. Tu Bailey melepas penghalangki dan mengangkat tangannya. Pedang yang lebar dan berat mengeluarkan suara, Pudong. Setelah itu, roh keluar dari pedang dan mulai menari dengan pedang, mengayunkan cakarnya. Tepi pedang berkelebat, cakar bersiul dan angin berputar. Meski Su Yun bisa mengendalikan kedua pedang untuk terbang dan membunuh, lawannya menggunakan satu pedang, dua cakar, tiga serangan. Itu menakutkan. Ketika kedua pedang menebas, pedang besar itu terbang. Roh di pedang berputar dengan gila dan cakar memenuhi langit. Kedua pedang itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Bajingan, hanya itu yang kamu punya. Tu Bailey tertawa dan mengangkat tangannya. Roh di pedang besar itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tangan yang terbang ke arah Su Yun. Sangat aneh. Di benua langit bela diri, siapa yang pernah melihat teknik pedang seperti itu? Wajah Su Yun berubah. Dia mundur dengan tergesa-gesa dan mencabut kedua pedangnya. Dia menghubungkan gagang pedang dan mengendalikan putarannya. Sebentar lagi, angin dari pedang merobek ke arah cakar jahat. Tapi, saat cakar jahat itu merobek, pedang Tu Bailey mendesak ke depan. Dong. Tau San Dipsword dan Eng Raffet Dragon Blade memblokir pedang kuat Tu Bailey. Ketika pedang turun, tanah retak. Kekuatan dari pedang mengikuti tubuh Su Yun dan menempuh jarak 100 mil ke tanah. Apa kekuatan yang kuat? Tapi, ini jelas bukan semua kekuatan Tu Bailey. Teknik pedang jahatnya pasti memiliki teknik yang lebih kuat. Mata Su Yun gelap gulita. Esensi roh jahat di tubuhnya seperti motor rusak yang berputar dengan gila-gilaan. Evil Ki meledak. Dong. Tau San Dipsword melintas tiga kali berturut-turut. Tiga bagian pedang meledak. Kekuatan tebal bangkit, mengeluarkan suara teredam. Dan pedang yang lebar dan berat itu dengan paksa didorong menjauh. Ah. Kerumunan gempar. Tingkat kultifasi Su Yun jauh lebih rendah daripada Tu Bailey. Tapi dia mampu menahan kekuatan Tu Bailey. Tu Bailey juga terkejut, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Melihat Tau San Dipsword di tangan Su Yun, dia mengerutkan kening, kekuatan yang dilepaskan pedangmu sepertinya bukan Evil Ki. Aura apa ini? Ki roh ilahi sejati. Aku merebutnya dari orang luar. Su Yun dengan santai membuat kebohongan, tapi dia diam-diam terkejut. Sepertinya orang-orang alam jahat sangat waspada. Tu Bailey tidak keberatan dan tertawa. Begitu, kekuatanmu tidak buruk. Meskipun kamu hanya berada di tahap pertama dari alam jiwa roh, kamu dapat melawan ahli tahap kedua. Kamu bahkan dapat melawan seorang pembudidaya tahap ketiga. Tidak sederhana, Anda adalah lawan yang layak dihormati. Melawan-lawan sepertimu, aku harus berjuang habis-habisan. Baiklah. Su Yun memegang pedangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan lembut. Kalau begitu ambil ini. Tu Bailey menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, Evil Ki di tubuhnya berhenti mengalir keluar. Sebaliknya, pedang lebarnya melepaskan Evil Ki dalam jumlah yang mencengangkan. Ki jahat begitu padat sehingga bilah pedang tidak bisa dilihat dengan jelas. Su Yun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah udaranya membeku. Melihat Tu Bailey lagi, dalam waktu singkat, temperamennya telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Penindasan pedang jahat. Tidak, itu harus lebih kuat dari penindasan pedang jahat. Dengan teknik ini, kerumunan tersentak. Banyak orang menahan nafas dan menatap kosong, tidak berani memalingkan muka. Kubur dirimu. Tenggelam hingga terlupakan. Dilupakan. Mati dengan menyedihkan. Di bawah pedangku, dapatkan hidup yang kekal. Semut kecil, bodoh, dan menyedihkan. Kalimat demi kalimat bisikan iblis yang penuh dengan sihir muncul di telinga Su Yun. Mereka seperti palu godam, memukul jiwanya berulang kali. Su Yun merasa seolah-olah pikirannya disihir oleh suara itu, dan dia menjadi linglung sejenak. Kemudian, saat dia linglung, Tu Bailey tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola asap hitam, mengalir deras. Su Yun tegang. Dia menggigit lidahnya dan dengan cemas mengangkat kedua pedangnya untuk memblokir. Dia hanya melihat asap hitam bergegas ke depan. Seolah-olah aura langit dan bumi telah diaduk. Ki jahat yang tajam tidak dapat dihentikan. Asap hitam menyelimuti Su Yun, dan seluruh tubuhnya dilalap di dalamnya. Lingkungannya gelap gulita, dan dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya, tetapi pada saat itu, asap hitam meledak dengan ratusan gambar pedang tebal dan lebar, secepat kilat yang menembus awan, meledak dengan gila-gilaan, dan pembunuhan terhadap tubuhnya. Su Yun mengatupkan giginya dan mengayunkan kedua tangannya. Tau San Deep Sword dan Engrafet Dragon Blade berputar di sekitar tubuhnya seperti seekor naga. Mengayunkan kedua lengannya, lapis demi lapis gambar pedang menghalangi asap hitam yang menyerangnya. Tiga pedang, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk bersama, melepaskan niat pedang yang ganas. Niat pedang ini seperti riak yang menyebar dari asap hitam. Orang-orang Evil Realm di sekitarnya semuanya terpaksa mundur. Tiba-tiba, serangkaian ledakan hebat terdengar dari asap hitam. Adegan itu, adegan itu, tak terlupakan. Dan, seolah-olah guntur tiba-tiba meledak di depan mereka. Semua orang Evil Realm tercengang. Su Yun, yang berada di dalam asap hitam, merasa sangat berat. Pedang Tubai Li lebar dan berat, tetapi pada saat itu, pedang itu sangat cepat hingga terasa tidak berbobot. Dalam asap hitam, tawa hangat Tubai Li terdengar. Menertawakan kejahatan dunia. Dengan tebasan pedang, Evil Ki yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Pucat. Tau San Dipswot diblokir. Melahap darah Cakrawala. Pedang besar itu melepaskan Blutki dalam jumlah besar dan menyerang seperti cambuk. Baik dan jahat tidak pernah ada bersama sejak zaman kuno. Siapa bilang jalan yang benar itu tidak jahat. Gambar pedang tiba-tiba menjadi lebih besar dan lebih keras dan ganas. Langit dan bumi tidak adil. Kami jahat. Jika ada keadilan di dunia ini, kita tidak jahat. Jika ada keadilan di dunia ini, bagaimana bisa ada keadilan? Jika ada keadilan di dunia ini, bagaimana bisa ada keadilan? Aku hanya berharap hatiku adil, dan menjadi jahat selamanya. Titik. Mengikuti kata-kata Tu Bailey, pedang itu sepertinya memiliki roh. Itu mendengar kata-katanya dan menjadi semakin keras. Seluruh pedang tampaknya telah berubah menjadi roh hitam, menebas dengan gila-gilaan. Seluruh tubuh Su Yun dikelilingi oleh Tau San Dipswot dan Eng Raffet Dragon Blade, tapi sulit untuk dipertahankan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas luka pedang dan dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi, dia tidak merasa tertekan, juga tidak merasakan sakit. Sebaliknya, kata-kata Tu Bailey beresonansi dengan hatinya. Kata-kata ini, sentimen luhur ini, tidakkah cocok dengan pengalamannya sendiri? Keadilan. Lelucon terbesar di dunia ini adalah kata keadilan. Itu seperti selembar kain, menutupi semua keburukan di dunia ini. Aku hanya berharap hatiku adil, dan menjadi jahat selamanya. Hahaha. Bagus. Bagus. Kata yang bagus. Saya ingin menjadi jahat. Mata Su Yun memancarkan cahaya merah. Darahnya mendidih. Pedang di tangannya semakin cepat dan semakin cepat. Awalnya, Tu Bailey masih bisa menyakitinya. Tapi sekarang, seluruh tubuh Su Yun sepertinya dikendalikan oleh pedang. Gambar pedang semakin sering, lebih cepat dan lebih cepat. Menjelang akhir, Tu Bailey menyadari bahwa dia tidak dapat mengikuti teknik pedang Su Yun. Dalam waktu singkat ini, Su Yun benar-benar memahami sesuatu. Sangat cepat. Sangat aneh. Keterampilan anak ini tidak sederhana. Tu Bailey berpikir sendiri. Tiba-tiba, kedua pedang itu bertumpuk. Dalam sepersekian detik, mereka menangkap Tu Bailey yang berada di dalam asap hitam dan menebas ke arahnya. Tepi pedang mengeluarkan peluit melengking, seolah-olah itu adalah jeritan jahat. Sah asteris T. Jantung Tu Bailey melonjak. Dia dengan cepat mencabut pedangnya untuk memblokir. Tapi dengan keras, asap hitam itu meledak. Dua sosok terbang keluar dari asap hitam dan mundur dengan cepat. Wajah Tu Bailey memucat. Dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Su Yun, di sisi lain, mau tidak mau mundur. Kedua tangannya memegang Tau San Deep Sword dan Engravet Dragon Blade untuk menopang dirinya sendiri. Dia menstabilkan tubuhnya dan memuntahkan setegup darah. Dia terengah-engah. Seluruh tubuhnya lemah, seolah-olah dia berada di batasnya. Dia mengangkat matanya. Mata merah darah dalam gelap gulita berangsur-angsur menjadi jelas. Esensi roh jahat di tubuhnya secara otomatis mati. Dia tidak lagi menghasilkan Ki. Saat ini dia tidak jauh lebih kuat dari orang biasa. Aku kalah. Su Yun melihat retakan pada Tau San Deep Sword dan Engravet Dragon Blade dan berkata dengan jujur. Tapi dia merasa sangat bahagia. Teknik pedang, kamu sangat kuat. Tu Bailey menyeka keringat di dahinya dan berkata, Hanya saja Kimu tidak bisa mengimbangi milikku. Jika kamu memiliki tingkat kultifasiku, kamu pasti akan menang. Kamu harus tahu, di antara kita, ada perbedaan dari tujuh tahap. Saat ini, tidak ada yang berani mengakui bahwa Su Yun lemah. Menantang seseorang dari tingkat kultifasi yang lebih tinggi adalah sesuatu yang sering terjadi di alam jahat. Meskipun ada perbedaan satu tahap, perbedaan tingkat kultifasi sangat besar. Tapi ini bisa dikompensasi dengan harta, teknik, dan teknik mistis. Tapi ini hanya perbedaan satu tahap. Jika perbedaannya ditarik ke dua tahap, maka itu akan menjadi perbedaan yang sangat besar. Tiga tahap pada dasarnya akan menentukan pemenang dan tidak perlu bersaing lagi. Saat ini, tidak banyak orang yang berani menantang seseorang tiga tingkat lebih tinggi. Sama seperti Ji Yan Yong, dia hanya dua tingkat lebih tinggi. Tetapi bagi seseorang seperti Su Yun untuk menantang seseorang tujuh tingkat lebih tinggi dan memaksa Tu Bailey ke keadaan seperti itu, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang berani melakukannya. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Melihat keadaan menyedihkan Tu Bailey, banyak orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Mereka tidak percaya bahwa itu nyata. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan menatap Tu Bailey, meskipun saya kalah, saya tidak yakin. Saya masih memiliki banyak teknik mistik yang kuat yang belum saya perlihatkan. Kakak senior Tu, apakah Anda berani bertarung dengan saya lagi? Tu Bailey mendengar dan tertawa, mengapa saya tidak berani. Tetapi jelas bahwa Anda tidak dapat bertarung lagi hari ini. Anda telah menggunakan banyak energi Anda. Anda tidak akan dapat pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Bagaimana dengan ini? Setengah bulan kemudian, kita akan bertarung lagi di sini. Bagaimana tentang itu? Pada saat itu, saya akan membiarkan Anda mengalami perbedaan di antara kami. Tidak masalah. Su Yun mengangkat kepalanya. Kabut di bawah jubah menutupi wajahnya yang pucat. Semua orang hanya bisa melihat sepasang mata jahat. Tapi, kita harus pindah ke tempat yang lebih layak. Jika kita terus bertarung di sini, aku khawatir itu akan hancur. Itu bukan masalah. Kemana kamu ingin pergi? Sektemu seharusnya memiliki tempat latihan khusus, kan? Ya kenapa? Di tempat latihan. Tidak masalah. Itu bagus. Tapi, untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang, saya ingin berlatih dan memulihkan diri. Saya ingin tahu apakah sekte Anda akan mengizinkan saya memasuki tempat latihan untuk jangka waktu ini. Su Yun berkata dengan santai, tapi hatinya ada di tenggorokannya. Inilah alasan utama mengapa dia bertarung dengan Tu Bai Li. Mustahil. Begitu dia mengatakan itu, sebuah suara keluar dari samping. Semua orang pulih dari keterkejutan dan menoleh. Itu adalah Li Guang. Tu Bai Li sedikit tidak senang, Li Guang, kenapa tidak? Kakak Tu, Li Guang berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia berkata dengan serius, tempat latihan diisi dengan murid sekte saya. Mereka semua berlatih dengan pedang mereka. Mereka akan mengganggu mereka. Li Guang mengatakannya dengan samar tapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Su Yun juga berlatih dengan pedangnya. Kenapa dia mengganggu mereka? Bukankah itu hanya satu orang lagi? Apa yang salah dengan itu? Apakah takut dia diam-diam mempelajari teknik pedang jahat kita? Jika dia benar-benar bisa mempelajarinya, saya akan senang. Jika dia bisa menggunakan teknik pedang jahat kita secara maksimal, pemimpin sekte juga akan senang. Li Guang, sekte kita terlalu berhati-hati. Karena itu, banyak makhluk maha kuasa dan pusat kekuatan tidak mau berinteraksi dengan kita. Jika ini terus berlanjut, itu akan merugikan perkembangan sekte. Saya akan menyetujui ini. Saudara Su Yun, pergilah ke tempat latihan untuk berlatih. Di sana luas. Jika ada yang mengusirmu, datang dan beritahu aku. Saya akan membuat keputusan untuk Anda. Tu Bai Li menepuk dadanya dan berkata. Terima kasih, kakak senior Tu. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata dengan rasa terima kasih. Li Guang memandang Su Yun dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tu Bai Li melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Su Yun memegangi tubuhnya yang lemah dan terlatih-tatih kembali ke bungalonya. Selesai. Su Yun berpikir lemah. Dia sangat gembira. 218. Kuat? Benar-benar kuat. Hanya dengan beberapa kata, dia benar-benar bisa meningkatkan niat pedangnya ke tingkat yang mengerikan. Apakah itu teknik pedang jahat? Di dalam rumah, Su Yun yang telah memulihkan sedikit kinya membuka matanya. Pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. Saya hanya berharap hati saya adil, dan saya akan menjadi jahat selamanya. Kalimat yang bagus. Hanya kata-kata saja membuat darahku mendidih. Teknik pedang jahat, aku semakin menantikannya. Su Yun bergumam. Matanya dipenuhi dengan gairah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus bermeditasi untuk memulihkan kinya. Meskipun dia memiliki pertempuran besar pada hari itu, dia tidak lelah. Hanya saja tubuhnya lemah. Dia perlu pulih dengan cepat sehingga dia bisa pergi ke medan perang keesokan harinya. Dia hanya punya waktu setengah bulan. Waktu sangat ketat. Dia ingin belajar sebanyak yang dia bisa. Kamu, kamu, kamu. Tepat pada saat ini, suara ketukan ringan datang dari pintu. Su Yun tertegun. Jejak kecurigaan melintas melewati matanya. Dia mengambil jubah dan memakainya untuk menutupi wajahnya. Kemudian, dia berjalan untuk membuka pintu. Dia melihat seorang pria kekar dengan baju besi kulit berdiri di pintu. Pria kekar itu tersenyum. Di tangannya ada sebotol anggur yang berisi tengkorak manusia. Dia berbicara dengan suara serak. Su Yun, apakah nyaman bagimu untuk masuk dan duduk? Ini kakak senior tuh. Su Yun terkejut. Dia bertanya, ada apa? Aku mencarimu untuk minum. Ayo, mari masuk dan bicara. Su Yun ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Keduanya masuk ke dalam rumah. Tu Bai Li segera melepaskan gabus dari tengkoraknya dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Dia mengambil tegukan besar dan menyerahkannya ke Su Yun. Melihat anggur jahat yang hitam dan berbau, Su Yun mengerutkan kening. Tapi dia tidak menolaknya. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tegukan besar. Hahaha, luar biasa. Tu Bai Li tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil anggur dari Su Yun dan meminumnya lagi. Keduanya bola bali beberapa kali sebelum mereka menghabiskan anggur jahat. Aku tidak membawa cukup hari ini. Aku akan membawa lebih banyak besok. Tu Bai Li menyeka mulutnya dan berkata, tidak sepenuhnya puas. Su Yun tersenyum, kakak Tu, kamu di sini larut malam. Jangan bilang kamu di sini untuk minum denganku. Tentu saja tidak. Tu Bai Li berdiri dan berkata, saya di sini untuk memastikan sesuatu. Apa itu? Kamu, motif untuk pergi ke medan perang. Tu Bai Li menatapnya, jika aku tidak salah, kamu mungkin ingin mempelajari beberapa teknik pedang jahat, kan? Jantung Su Yun berdetak kencang, tetapi ekspresinya tidak berubah. Mengapa kakak senior Tu mengatakan itu? Keterampilan mistis macam apa teknik pedang jahat itu, saya bisa mempelajarinya dalam beberapa hari. Jika itu masalahnya, maka teknik pedang jahat terlalu sederhana. Teknik pedang jahat jelas tidak sederhana. Tu Bai Li menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya merasa ada sesuatu yang salah. Jangan menilai saya dari penampilan saya. Pikiran saya lebih tajam dari yang lain. Sejujurnya, Anda adalah orang luar. Kebanyakan orang luar hanya di sini untuk menonton pertempuran dengan saudara Junior G. Tapi kamu tiba-tiba berkata bahwa kamu ingin bertarung denganku. Aku bertanya-tanya mengapa kamu ingin bertarung denganku. Kultifasi Anda jauh lebih rendah dari saya, jadi sama sekali tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya. Jadi, saya menyimpulkan bahwa Anda hanya menyukai pedang, itu saja. Pada akhirnya, setelah bertarung dengan Anda, saya menemukan bahwa Anda tidak hanya menyukai pedang, Anda bahkan lebih menyukai tantangan. Tantangan? Iya, tantangan. Ketika saya menyilangkan tangan dengan Anda, saya menyadari bahwa gerakan Anda selalu dipenuhi dengan kekejaman. Terlebih lagi, saat aku mengaktifkan sikap keempat dari teknik pedang jahat, aku tidak tahu kenapa, tapi kebenar-benar memahami satu poin dalam nyanyian itu. Meskipun itu adalah titik yang sangat dangkal, tapi itu memungkinkan kekuatan pedangmu meningkat pesat. Tidak sederhana, Anda benar-benar jenius. Apa yang bisa dibuktikan ini? Suyun bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Ini membuktikan bahwa bakatmu luar biasa. Juga, saat aku menggunakan pedang jahat, aku bisa melihat gairah di matamu. Anda benar-benar ingin mempelajari teknik pedang jahat, bukan? Tu Bailey tertawa dan berkata. Suyun ragu sejenak tapi tidak mengatakan apapun. Dia tidak pernah berpikir bahwa aktingnya akan dilihat oleh Tu Bailey. Sejujurnya, Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, aku benar-benar ingin mempelajari teknik pedang jahat dari sekte pedang. Kalau begitu pelajari itu, Tu Bailey tertawa. Kau akan mengajariku? Tentu saja tidak. Saat aku mengolah teknik pedang jahat, aku bersumpah bahwa tanpa instruksi sekte pedang, aku tidak akan mengajarkannya kepada siapapun. Lalu mengapa kakak senior Tu setuju untuk membiarkan saya pergi ke medan perang dan membiarkan saya mempelajarinya? Haha, meski aku tidak mengajar, bukan berarti kamu tidak bisa mempelajarinya. Ada begitu banyak murid yang mengolah teknik pedang jahat di medan perang. Kamu bisa menonton. Aku tahu itu motifmu, tapi tidak ada gunanya menonton. Saya rasa pada akhirnya, Anda hanya akan mempelajari puncak gunung es. Bagi sekte pedang, itu tidak akan banyak mempengaruhi kita. Jadi, jika Anda ingin belajar, pergilah ke medan perang dan belajarlah. Lagi pula, aku tidak bisa mengajarimu. Jadi kakak senior Tu mengira aku tidak bisa mempelajarinya, Su Yun tertawa. Teknik pedang jahat tidak sesederhana itu. Untuk mempelajarinya dengan menonton tidak pernah terdengar. Tanpa ada yang membimbingmu, kamu akan berjalan di jalan yang salah. Tidak peduli apa, lebih baik belajar sedikit. Teknik pedang yang begitu indah, bahkan jika itu hanya puncak gunung es, itu tetap bermanfaat bagiku. Kamu bajingan, meskipun kamu bukan murid sekte pedang, tetapi jika kamu benar-benar mempelajarinya, aku akan senang untukmu. Orang-orang di sekte pedang terlalu konservatif. Mereka tidak seperti kejahatan. Jahat, mereka seharusnya liar. Jika kamu bisa membawa teknik pedang jahat ke tingkat yang lebih tinggi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tu Bai Li tertawa. Dia mengeluarkan sebotol pil dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja Su Yun. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Bekerja keras, bajingan, dibandingkan dengan adik laki-lakiku, kamu jauh lebih baik. Dengan mengatakan itu, dia sudah jauh. Dia datang dengan cepat, minum dengan cepat, berbicara dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Su Yun melihat botol berisi pil, menarik nafas dalam-dalam, dan membuka botol itu, hanya untuk melihat bahwa itu diisi dengan pil pemulihan berkualitas tinggi. Di pagi hari kedua, Su Yun bergegas menuju medan perang. Tau San Dip Suot retak selama pertempuran dengan Tu Bai Li. Itu ditempatkan ke dalam sarung pedang untuk diperbaiki. Tanpa sepuluh hari latihan, itu tidak bisa digunakan lagi. Medan perang Sekte Pedang Jahat lebih terlihat seperti kuburan. Itu tidak rata dan suram. Udara dipenuhi dengan bau mayat. Tapi dibandingkan dengan bau mayat, ada lebih banyak esensi pedang. Esensi pedang yang sangat padat. Setelah seharian berlatih keras, sebagian besar murid Sekte Pedang Jahat berada di kamar mereka sendiri untuk memulihkan kim mereka. Hanya ada beberapa orang di medan perang. Su Yun mengenakan jubah hitam yang membuatnya sulit untuk melihat wajahnya. Menambahkan pertempuran dengan Tu Bai Li sehari sebelumnya, semua orang di medan perang tahu siapa dia. Tapi tidak ada yang peduli dan melanjutkan pelatihan mereka sendiri. Su Yun berjalan ke area yang luas dan mulai melatih teknik pedang daun jatuhnya. Tentu saja, dia berlatih dengan linglung. Karena sejak dia melangkah ke medan perang, pandangannya selalu tertuju pada murid-murid Sekte Pedang Jahat. Atau lebih tepatnya, itu ada di pedang mereka. Ekspresinya sangat fokus, dan jubah menutupi ekspresinya. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang secara acak berlatih dengan pedangnya diam-diam memperhatikan mereka. Tentu saja, orang-orang ini tidak siap. Seperti yang dikatakan Tu Bai Li, jika seseorang bisa mempelajarinya hanya dengan menonton, maka teknik pedang jahat akan terlalu mudah. Apakah itu layak untuk dipelajari? Tapi, meski hanya bisa belajar sedikit, Su Yun sudah puas. Teknik pedang yang begitu misterius dan mistis, jika dia tidak bisa mempelajari satu atau dua hal, akan sangat disayangkan. Lihatlah Ki mereka, apakah roh jahat Ki melewati meridian Ren dan Du? Lintasan pedang Ki, mengapa itu melawan arus? Su Yun bergumam pada dirinya sendiri. Pikirannya mulai merenungkan beberapa hal yang dia tidak mengerti. Gerakannya mulai berubah dari teknik pedang daun jatuh menjadi teknik pedang jahat yang dilatih para murid. Ketika dia sadar, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Dia melihat sekeliling dengan cemas. Untungnya, semua orang fokus melatih pedang mereka. Tidak ada yang memandangnya. Su Yun menarik nafas dalam-dalam. Dia terus bergerak secara acak. Kepalanya mengikuti gerakan orang-orang alam jahat. Tapi dia memperhatikan, dia tidak berani menggerakkan tubuhnya. Waktu berlalu dengan lambat, ada semakin banyak murid sekte pedang jahat di medan perang. Ketika mereka melihat orang luar dalam pelatihan jubah dengan pedangnya, mereka mulai berdiskusi dan saling berbisik. Tapi tidak ada yang berani memprovokasi dia. Pertarungan dengan Tu Bai Li telah membuktikan kekuatan Su Yun. Orang yang berani melompat tujuh tingkat untuk menantang seorang ahli, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa. Su Yun senang. Dia terus mempelajari jurus teknik pedang jahat dari orang-orang di sekitarnya. Setelah mengamati selama sehari, Su Yun memiliki gambaran kasar tentang siapa teknik pedang jahat yang sangat bagus. Siapa teknik pedang jahat biasa-biasa saja. Dia tahu semuanya. Hari berlalu dengan cepat, orang-orang di medan perang kelelahan. Lalu, mereka pergi. Su Yun juga kenyang karena menonton. Dia mengguncang lengannya yang sakit dan segera berlari kembali ke bungalonya. Begitu dia memasuki rumahnya, dia segera mengeluarkan satu set kertas kultivasi dan penaroh dari cincin penyimpanannya. Dia mulai menggambar gerakan. Dia berpikir tentang apa yang dia lihat dan dengar pada hari itu. Pada saat yang sama, dia menggambar di atas kertas kultivasi. Dengan sangat cepat, sosok kecil yang bengkok tapi menawan muncul. Ini baru bentuknya. Jangan bangga. Kalau begini terus, aku hanya bisa mempelajari puncak gunung es. Su Yun berpikir. Tapi dia tidak bermasalah. Bagaimanapun, dia diam-diam belajar. Dia akan belajar sebanyak yang dia bisa. Semuanya bergantung pada takdir. Untuk mengatasi keraguannya, dia masih membutuhkan bimbingan para ahli dari sekte pedang jahat. Tapi, jika dia menguping ajaran para guru, maka itu akan berbeda. Jika dia tertangkap, nasib Su Yun akan sengsara. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat melarikan diri dari mata dan telinga para ahli dan menguping ajaran mereka. Tapi, selalu ada jalan. Pada hari ketiga, mencuri, Su Yun, seorang guru tiba-tiba datang ke medan perang. Orang alam jahat ini akan menjadi guru baru. Sebelum pelajaran resmi, dia akan mengajarkan teknik pedang jahat kepada orang-orang alam jahat. Su Yun menatap orang Evil Realm yang masuk ke medan perang. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajar di sini selama tiga hari. Tidak ada batasan waktu. Tiga hari kemudian, saya akan secara resmi memberikan teknik pedang jahat kepada para murid pemula. Tapi setelah saya menjadi guru resmi, saatnya bagi Anda untuk bertanya kepada saya tentang teknik pedang jahat akan dibatasi. Jadi, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda bisa datang dan menemukan saya. Iya. Orang-orang Evil Realm di sekitarnya sangat bersemangat. Mendengar itu, Su Yun memutar matanya. Guru pergi di malam hari. Meskipun alam jahat tidak membedakan antara siang dan malam, orang-orang alam jahat memiliki waktu mereka sendiri. Kali ini, saat Su Yun meninggalkan medan perang, dia tidak buru-buru kembali ke rumahnya. Sebaliknya, dia memanggil Hun San dan memintanya untuk menemukan beberapa bahan. Ketika bahan-bahan sudah dibawa, dia kembali ke rumah dan dengan cepat menyatukan bahan-bahan itu. Akhirnya, dia membentuk sumbat kayu. Kemudian, dia mengeluarkan jarum roh yang khusus digunakan untuk mengukir susunan skala kecil. Dia berkonsentrasi untuk mengukir sesuatu di permukaan, sumbat kayu. Setelah barang itu selesai, Su Yun meletakkannya di telinganya. Jejak pada sumbat kayu mulai bersinar. Dia membawa pedang naga terukir dan meninggalkan rumah. Dia datang ke tanah tandus di belakang sekte pedang jahat dan mulai berlatih, teknik pedang jahat yang dia lihat pada hari itu. 219. Hari kedua. Tempat bela diri murid pemula sekte pedang jahat. Su Yun menari dengan pedangnya sambil mendengarkan dengan penuh perhatian. Instruktur berada sekitar 100 meter darinya. Dari waktu ke waktu, akan ada orang-orang Evil Realm yang akan berlarian untuk mencari petunjuk. Instruktur juga akan menunjukkan beberapa kesalahan yang dilakukan para murid dalam kultifasi mereka. Telinga Su Yun diisi dengan dua alat bantu dengar. Itu adalah susunan sederhana yang digabungkan menjadi harta karun. Di benua langit bela diri, siapapun yang baru saja memasuki dunia kultifasi roh akan melakukannya. Dengan alat bantu dengar ini, Su Yun dapat mendengar setiap kata yang dikatakan gurunya. Memiliki penjelasan dan komentar profesional sama sekali berbeda dari meraba-raba sendiri. Banyak pertanyaan dalam hatinya terjawab. Tidak hanya itu, beberapa hal yang menurutnya benar, setelah dijelaskan oleh guru, dia menyadari bahwa semuanya salah. Su Yun mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak berani terganggu. Pedang menari di tangannya lembut. Itu menarik penghinaan dari orang-orang alam jahat yang diam-diam mengamatinya. Teknik pedang apa itu? Ini sangat aneh. Apakah orang itu tidak makan? Kenapa dia terlihat seperti dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan benar? Ketika dia bertarung dengan kakak laki-laki Tu Bai Li, dia tidak terlihat seperti ini. Mungkinkah dia ditakuti oleh teknik pedang jahat dari semua saudara dan saudari senior? He he, siapa tahu? Orang-orang alam jahat berdiskusi dengan lembut. Su Yun tidak bisa mendengar mereka sama sekali. Di malam hari, instruktur pergi. Orang-orang alam jahat di medan perang juga berangsur-angsur pergi. Su Yun sadar kembali. Dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera berlari kembali ke gubuknya dan mengeluarkan pena dan kertas. Dia mulai mencatat semua yang dia pelajari hari itu. Dia menuliskan semua hal yang dia tidak mengerti. Menggunakan kejahatan untuk menciptakan roh. Menggunakan kejahatan untuk menciptakan roh. Apa maksudnya? Mungkinkah teknik yang digunakan Tu Bai Li dan Ji Yan Yong? Teknik di mana roh jahat muncul di pedang dan cakar menari ke segala arah. Su Yun bergumam. Dia merenung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia mengambil pedangnya dan pergi ke tanah tandus. Dia mulai mengikuti pemahaman dalam pikirannya dan mulai menari. Pedang naga terukir yang ramping berayun seperti naga, cahaya dingin berkedip-kedip. Tetapi saat Su Yun mengayunkan pedang lebih cepat dan lebih cepat, kiesensi roh jahat di tubuhnya menjadi semakin kuat dan perlahan, lapisan kia api jahat yang padat. Muncul di pedang. Teknik pedang jahat dipecah menjadi banyak bentuk. Bentuk pertama adalah menggunakan pedang untuk menarik Ki, dan setelah berhasil melepaskannya, seseorang akan dapat melepaskan pedang jahat Ki yang kuat mirip dengan kuku pedang jahat yang dimiliki Tu Bai Li. Dilepaskan di masa lalu, dan bisa melepaskan pedang jahat Ki selebar seribu meter, dan bahkan bisa memusatkan Ki pada satu titik, melepaskan kekuatan jutaan kilogram, dan bahkan bisa membelah emas dan batu. Su Yun menyimpan evil Ki, dan mengikuti rutinitas dalam pikirannya untuk melakukan tarian pedang. Mengikuti ayunan ujung pedang, niat pedang di tangannya menjadi lebih kuat, dan Ki jahat di tubuh pedang tiba-tiba meningkat, berubah menjadi bola api. Pedang itu sangat panas. Dia menatap sebuah batu besar tidak jauh dan mengayunkan pedangnya. Dentang Sinar raksasa pedang jahat Ki ditembakkan, dan saat mendekati batu besar, itu berubah menjadi bentuk jiwa jahat dan menerkam ke arahnya. Yang paling Batu itu langsung terbelah menjadi dua, tapi itu belum semuanya, bagian yang terbelah mengeluarkan suara mendesis, sebenarnya sedang berkarat. Dalam waktu sekitar tiga napas waktu, batu besar itu benar-benar terkorosi. Sungguh teknik pedang yang menakutkan. Saat itu, suara merdu wanita keluar dari swat seat. King Yu, Su Yun menghela napas, dan tersenyum sambil memanggil. Baru-baru ini, saya mendapat pencerahan, jadi saya pergi ke kultivasi pintu tertutup. Saya tidak pernah berpikir bahwa saat saya keluar, saya akan melihat Anda menggunakan teknik pedang jahat, teknik pedang macam apa itu. Apakah itu bagian dari harta karun? Tanya Ling King Yu, dia belum pernah melihat teknik yang begitu menakutkan sebelumnya. Teknik pedang jahat dari sekte pedang jahat, aku baru saja mempelajarinya secara diam-diam, dan hanya mempelajari sedikit saja. Sedikit saja sudah memiliki kekuatan seperti itu. Anda memiliki mata yang bagus, untuk tertarik dengan teknik pedang ini. Sebuah cahaya putih terbang keluar dari swat seat dan mendarat di depan Su Yun. Melihatnya, dia melihat Ling King Yu berpakaian putih, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, matanya cerah dan giginya putih, sosoknya indah dan memikat. Dia berdiri tanpa alas kaki di tanah berkerikil, menatap Su Yun sambil tersenyum. Bukankah kamu datang ke sekte pedang jahat untuk keluar dari kekosongan? Mengapa anda belajar teknik pedang sekarang? Void exit rusak, aku harus menunggu untuk jangka waktu tertentu. Itu sangat disayangkan, tapi Su Yun, aku juga seorang pembudidaya pedang, meskipun aku hanya belajar sedikit dari teknik pedangmu, tapi aku tahu lebih banyak darimu. Gerakanmu barusan, sebenarnya memiliki masalah besar. Su Yun terkejut, masalah apa? Ini adalah operasi ki, saya tidak tahu bagaimana ki dari teknik pedang jahat bekerja, tetapi untuk langsung memasukkannya ke dalam tubuh pedang dan kemudian membuangnya, sebenarnya salah, orang yang benar-benar ingin melepaskan pedang ki. Tidak akan menanamkan ki ke dalam tubuh pedang, tetapi harus melampirkannya ke konsep pedang. Konsep pedang Iya, konsep pedang dapat mengubah ki, meningkatkan ki, dan meningkatkan kekuatan teknikmu, jika tidak, apakah menurutmu konsep pedang hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang? Ini lebih merupakan peningkatan kepedang ki, peningkatan konsep dan kekuatan. Pantat kecil Ling King Yu duduk di atas batu besar, paha putihnya yang ramping menyilang, tangannya menopang permukaan batu, dan menatap Su Yun saat dia berbicara. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu mengangkat pedangnya, mengumpulkan ki dan suat koncep. Tubuh pedang berputar dengan gelombang ki hitam pekat, berputar-putar di sekitar tubuh pedang, menyebabkan pedang bergetar. Mata Ling King Yu berbinar, bagus sekali. Pada, Su Yun menebas dengan pedangnya. Kali ini, pedang jahat ki yang dilepaskan jauh lebih lebar dari sebelumnya, dan ketika mendekati target, tiba-tiba berubah menjadi mulut raksasa, menelan target, langsung merusaknya, dan kekuatannya lebih dari dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Kuat, Ling King Yu menganggupkan kepalanya, pemahaman dan kemampuan beradaptasi tubuh Anda jauh melebihi harapan saya. Itu semua berkat batu abadi. Su Yun bergumam, dan melanjutkan latihan. Titik. Waktu yang tersisa berlalu dengan cepat, Su Yun akan pergi ke medan perang untuk mendengarkan pelajaran, setiap hari, dan kemudian segera pergi untuk berkonsentrasi pada pelatihan. Ling King Yu tidak ada hubungannya, jadi dia mengikuti dan mendengarkan. Meskipun dia tidak berlatih, tetapi sebagai pembudidaya pedang yang kuat, pemahamannya tentang teknik pedang jahat jauh di atas Su Yun, dan ada beberapa hal yang Su Yun tidak mengerti bahwa Ling King Yu dapat dengan mudah menganalisisnya. Harus dikatakan, dengan bantuan Ling King Yu, pelatihan Su Yun dalam teknik pedang jahat menjadi jauh lebih mudah. Tapi, waktu terbatas, dan sangat cepat, itu mendekati pemulihan jalan keluar yang kosong. Pada hari ini, Su Yun tidak pergi ke medan perang, tetapi tinggal di rumah untuk melihat informasi yang telah dia hafal, dan pada saat yang sama menunggu Hun San. Dengan sangat cepat, pintunya diketuk, dan ketika dibuka, Hun San bergegas masuk. Teman jahat Su Yun, Hun San memanggil. Hun San, apakah pintu keluar kosong telah dipulihkan? Su Yun segera bertanya. Ini, ekspresi Hun San ragu-ragu, dan dia tergagap. Melihat itu, Su Yun tahu bahwa itu tidak berhasil dipulihkan, dia menggigit bibir bawahnya, berapa lama lagi aku harus menunggu. Ini bukan pertanyaan berapa lama, ini pertanyaan seberapa sulit memulihkannya. Hun San menggosok telapak tangannya, wajahnya menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang sulit. Sulit dipulihkan. Ya, sangat sulit untuk dipulihkan. Hun San menghela nafas, lebih dari sepuluh saudara laki-laki dan perempuan magang senior dipimpin oleh seorang guru tingkat tinggi untuk memperbaiki formasi besar di pintu keluar yang kosong. Tetapi ketika mereka mencapai bagian terakhir dari perbaikan, mereka heran menemukan bahwa retakan mendukung pintu keluar yang kosong diblokir secara tak terlukiskan. Jika mereka tidak dapat menggunakan alat khusus untuk membuka blokir celah ini, bahkan jika formasi besar diperbaiki, pintu keluar yang kosong tidak akan dapat digunakan. Mendengar itu, Su Yun terkejut, alat khusus apa yang kamu butuhkan? Saat ini, hanya ada satu harta yang dapat membuka celah khusus ini, dan itu adalah pedang raja berdaulat di kedalaman istana rahasia sekte pedangku. Hanya dengan mendapatkan pedang ini, kita dapat membuka jalan keluar yang kosong. Aku harus menyusahkan sekte pedangmu yang terhormat untuk segera mengirim orang ke istana rahasia untuk mengambil pedang raja yang berdaulat. Su Yun segera berkata, tidak ada gunanya, itu tidak bisa dilakukan. Hun San menggelengkan kepalanya, istana rahasia didirikan oleh leluhur sekte pedang, ini adalah ruang mandiri, di dalamnya sangat besar, semua harta dan roh jahat yang menjaga harta karun itu didirikan oleh leluhur, tidak ada yang tahu di mana Sovereign King Swat berada, dan tidak ada yang akan sembarangan pergi dan mengambilnya. Istana rahasia adalah tanah terlarang dari sekte pedang, jika ada yang masuk tanpa izin, dan kehilangan nyawanya, sekte pedang tidak akan bertanggung jawablah. Jadi, tidak ada yang akan mengambil risiko untuk pedang raja berdaulat ilusi yang hanya tercatat dalam catatan kuno sekte pedang, dan terlebih lagi, apa yang akan mereka lakukan setelah mendapatkan pedang raja berdaulat. Hanya untuk mengembalikan kekosongan keluar. Tidak ada yang tahu seberapa kuat itu, tetapi mengambil risiko hanya untuk itu, itu tidak sepadan. Para ahli di sekte pedang semua merasa bahwa jika mereka ingin pergi ke alam lain, mereka dapat langsung membuka kekosongan, dan membiarkan pintu keluar kosong apa adanya, apakah dipulihkan atau tidak tidak banyak mempengaruhi sekte pedang. Pada akhirnya, itu karena mereka terlalu malas untuk memulihkannya. Suyun menghela nafas dalam hatinya, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Hunsan membungkuk dengan ekspresi serius dan berkata, kali ini, saya tidak dapat membantu Anda teman jahat, tolong maafkan saya. Dengan itu, Hunsan hendak pergi. Tunggu. Suyun dengan cemas memanggilnya. Teman jahat, apakah kamu punya perintah lain? Aku ingin bertanya apakah aku bisa memasuki tempat terlarang untuk mencari Sovereign Kingsword. Anda. Hunsan terkejut, tetapi dengan sangat cepat, dia menganggupkan kepalanya, kamu bisa, tetapi tanah terlarang sangat berbahaya, dan ada roh jahat kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Teman kultifator, jangan menyianyiakan hidupmu untuk misimu ini. Anda selalu dapat kembali ke rumah gua jahat hitam dan memberitahu Tuhan tentang penghancuran pintu keluar yang hampa. Saya percaya dengan kemurahan hati Tuhan, dia tidak akan mengejar tanggung jawab Anda. Aku perlu menggunakan pintu keluar kosong. Nada Suyun dipenuhi dengan tekat. Itu hampir tidak mungkin, kecuali kamu bisa meminta bantuan dari orang-orang dari sekte pedang. Mengapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya bisa memasuki tempat terlarang? Tidak bisakah saya pergi dan mengambilnya sendiri? Jika kamu mengambilnya sendiri, maka Sovereign Kingsword secara alami akan menjadi milikmu, tetapi mayoritas roh jahat di tanah terlarang hanya dapat dilawan dengan teknik pedang jahat. Tujuan asli dari tanah terlarang adalah untuk menguji pencerahan orang-orang sekte pedang jahat terhadap teknik pedang jahat. Untuk orang sepertimu yang tidak mengerti teknik pedang jahat, memasuki tanah terlarang hanyalah mencari kematian. Suyun terdiam. Jika kamu benar-benar ingin pergi, tunggu dua bulan lagi. Dua bulan kemudian, kakak laki-laki Liguang akan menghentikan sekelompok murid yang menerobos masuk ke istana rahasia untuk mengambil harta karun. Pada saat itu, kamu dapat mengikuti mereka. Jika kamu temui tempat di mana pedang raja berdaulat disembunyikan, jangan mengingini pedang. Berikan kepada kakak senior Liguang dan diskusikan dengan mereka. Biarkan mereka mengambil pedang untuk memperbaiki susunan. Saya yakin mereka akan setuju. Kata Hun San. Dua bulan kemudian, Suyun bergumam. 220. Tanggal duel Suyun dan Tu Bai Li telah tiba. Tu Bai Li tahu bahwa duel Suyun dengannya hanyalah kepura-puran. Tujuannya hanya untuk menyaksikan teknik pedang jahat. Dia secara alami berpikiran terbuka dan tidak menyembunyikan apapun. Saat pertarungan dimulai, dia menampilkan teknik pedang jahat tanpa menahan apapun. Dibandingkan dengan Tu Bai Li, orang-orang alam jahat yang berlatih di medan perang hanya bisa dikatakan berada di level pemula. Dalam pertempuran ini, Suyun tidak memiliki mentalitas untuk menang, tetapi untuk belajar. Tentu saja, dia telah mendapatkan banyak hal. Pemahaman Tu Bai Li tentang teknik pedang jahat tidak lebih lemah dari instrukturnya. Sehubungan dengan tindakan Tu Bai Li, hati Suyun dipenuhi rasa syukur. Setelah pertempuran, Suyun kembali ke rumahnya dan tinggal di sana selama tiga hari. Hun San kemudian mengungkapkan keinginan Suyun kepada uskup, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke istana rahasia untuk mengambil pedang raja yang berdaulat, membuka pintu keluar yang kosong, dan meninggalkan alam jahat. Mengenai hal itu, Guru tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, Sovereign Kingsuo terlalu ilusi. Orang-orang dari Sekte Pedang Jahat hanya melihat catatannya di buku Sejarah Sekte Pedang Jahat. Jika Suyun ingin mengambil objek ilusi, mereka tidak punya alasan untuk menolak. Tidak ada yang tahu seberapa kuat pedang raja berdaulat itu, tetapi dikabarkan bahwa itu memiliki kekuatan untuk memotong segalanya, dan justru karena itu, Hun San memutuskan bahwa itu dapat membuka pintu keluar yang kosong. Setelah duel, Suyun tidak punya alasan untuk pergi ke medan perang, tapi dia tidak menyerah. Latihan harian orang-orang Evil Realm hampir sama, dan terus berlari ke medan perang tidak lagi berguna. Selanjutnya, dia harus mengandalkan pelatihan pahitnya sendiri. Dengan dukungan dari Batu Abadi dan fisik Hukian Mei, kecepatan kultifasi Suyun sangat cepat. Dengan bantuan bakat Kaisar Jahat Sin Wu dan bimbingan Ling King Yu, dia tidak perlu mengambil banyak jalan memutar. Hanya dalam beberapa bulan, dia sudah menguasai tiga teknik pertama dari teknik pedang jahat. Suyun tidak berharap untuk mempelajari ketiga teknik ini, itu benar-benar tidak terduga. Menggunakan pintu keluar kosong untuk meninggalkan alam jahat telah serba salah, tetapi itu tidak berarti bahwa Suyun harus menyerah. Menggunakan metode Ling King Yu untuk menembus kehampaan dan pergi, meskipun stabil, itu tidak aman. Hanya dengan mengumpulkan materi yang dia berikan padanya, dia takut dia harus melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu masalahnya, sebaiknya aku pergi ke istana rahasia untuk mencari pedang raja yang berdaulat. Dengan tiga jurus ini, dia seharusnya bisa menghadapi jiwa-jiwa jahat di istana rahasia, bukan? Suyun berpikir. Utara Benua Tianwu Di puncak-puncak gunung bersalju, sosok putih bersih berdiri di puncak batu giyok. Dia melihat kepingan salju putih murni menari di angin, dan matanya yang seperti permata tertutup dengan lembut. Angin dingin mengibaskan kerudung putih dan rambut hitamnya, membuatnya tampak seperti peri. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, itu seperti lukisan mimpi yang tidak mungkin muncul dalam kenyataan. Perlahan, gadis itu membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, ada tanah datar yang besar dan luas. Di tanah datar berdiri patung burung Phoenix yang sangat besar. Patung itu dikelilingi lapisan riak bunga es. Melihat ke bawah dari puncak, orang bisa melihat segala sesuatu di sekitar patung. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Gadis itu mengepalkan tangan kecilnya yang lembut dan halus, tidak mengucapkan sepatah katapun. Hampir dua tahun. Pada saat ini, suara seorang wanita parubaya terdengar di belakangnya. Gadis itu menoleh dan melihat seorang wanita parubaya berjubah ungu berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Wanita itu memiliki rambut putih di pelipisnya dan kerutan di dahinya. Meski seperti itu, penampilannya lumayan, dan pesonanya masih ada. Jika dia memulihkan penampilan mudanya, kemungkinan besar dia akan menjadi kecantikan yang terkenal. Sudah dua tahun, dan kamu akan datang ke sini setiap hari saat ini untuk melihat tanah terlarang. Kenapa? Apakah kamu masih belum menyerah? Apakah orang itu begitu penting? Apakah layak bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuknya? Wanita parubaya itu membuka mulutnya dengan lembut, nadanya dipenuhi ketidakberdayaan. Menguasai. Gadis itu membungkuk kepada pria itu dan memanggil dengan lembut. Wanita parubaya itu menganggupkan kepalanya dan berkata, ini adalah kuburan leluhur istana Giyok Saljukita. Di dalam, ada makhluk roh leluhur yang menjaganya. Jika Anda ingin menggunakan item itu, Anda harus mengalahkan binatang roh leluhur. Ini adalah aturan istana Giyok Saljuku. Hanya saja kekuatanmu saat ini jelas bukan lawan dari makhluk roh. Jadi, lebih baik kamu menunggu sebentar lagi. Murid ini akan bekerja keras untuk berlatih. Gadis itu berkata dengan lembut. Kamu ah. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu telah bekerja keras. Sehubungan dengan pelatihan, kamu tidak boleh terlalu terburu-buru. Jika tidak, kamu hanya akan berusaha dua kali untuk setengah dari hasil. Murid ini mengerti. Huh, oh, benar, Minger. Seorang utusan baru saja datang untuk melaporkan bahwa Anda telah terpilih menjadi salah satu dari seratus peserta teratas daftar sungai gunung. Setengah tahun kemudian, kompetisi peringkat daftar sungai gunung akan mulai, dan Anda akan mewakili sekte kami untuk berpartisipasi. Meskipun sekte kami tidak dianggap sebagai sekte besar, tetapi untuk dapat menghasilkan daftar sungai gunung yang jenius, itu benar-benar membawa kemuliaan bagi sekte kami. Melihat sejarah sekte kami, kami belum pernah mendengar ada orang yang bisa masuk daftar. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan Anda untuk menjadi master dan masuk daftar. Jangan mengecewakan harapan yang dimiliki seluruh sekte kami untuk Anda. Gadis itu menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, kebaikan guru terhadap Minger seberat gunung, dan Anda telah melindungi Minger dengan sekuat tenaga. Minger pasti akan membayar guru, dan mendapatkan peringkat di daftar sungai gunung. Ya, wanita parubaya itu menganggupkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu aku bisa tenang. Baiklah, Minger, sudah larut, kembalilah lebih awal. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Gadis itu memperhatikan wanita parubaya itu pergi dengan tenang, lalu berbalik dan menatap patung Phoenix dengan mata berbinar. Tunggu aku, aku akan menemukan mutuan muda. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, suaranya penuh dengan tekat. Dua bulan kemudian, kursus pelatihan dua tahunan untuk para murid pemula akan segera dimulai. Setelah menyelesaikan pelatihan, seseorang dapat melamar untuk dipromosikan menjadi murid tingkat menengah. Sistem peringkat sekte pedang jahat sangat sederhana. Pemula, tingkat menengah termasuk elit tingkat tinggi, termasuk tetua klan pemimpin sekte, dan hanya itu. Li Guang, Li Xin dan murid lainnya telah berada di sekte pedang jahat selama lebih dari 30 tahun. Teknik pedang jahat mereka sangat luar biasa, kedua setelah Tubai Li dan Jian Yong. Tentu saja, dari segi waktu, Li Guang dan yang lainnya telah memasuki sekte jauh lebih awal dari Tubai Li dan yang lainnya. Kursus promosi dilakukan secara bertahap, jadi Tubai Li dan yang lainnya hanya bisa menunggu dua tahun lagi, sementara mereka bisa memulai kali ini. Jika mereka berhasil, mereka akan dipromosikan ke tingkat menengah, dan bisa mempelajari teknik pedang jahat yang lebih mendalam. Dengan koneksi Hun San dan kata-kata Tubai Li, Su Yun cukup beruntung mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kursus pelatihan. Tentu saja, orang-orang alam jahat semua berpikir bahwa dia hanyalah seorang pengamat. Lagipula, dia tidak berlatih teknik pedang jahat, dan melawan roh jahat di Istana Rahasia, teknik pedang jahat inocen tidak dapat melukai mereka. Adapun pedang raja berdaulat, hampir semua orang di alam jahat berpikir bahwa itu tidak mungkin diperoleh. Karena Istana Rahasia telah dibuka begitu lama, dan tidak ada yang menemukan keberadaan pedang raja yang berdaulat. Bisakah Su Yun menemukannya? Banyak orang tidak memiliki harapan yang tinggi untuk itu, dan berpikir itu adalah usaha yang sia-sia, tetapi Su Yun tidak menyerah. Karena sudah begini, tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Kemudian, hanya lima hari sebelum kursus pelatihan dimulai, Ling King Yu mengiriminya pesan mengejutkan dari Swatsheed. Su Yun tidak berani lamban. Di dalam rumah, dia dengan cemas mengambil tindakan perlindungan, dan kemudian meletakkan sarung pedang di tanah, membukanya, dan melangkah masuk. Si Yu. Aura cahaya melintas, dan ruang di sekelilingnya berputar. Ketika dia melihat lagi, dia sudah mendarat di tempat yang terlihat seperti surga. Di platform Giyok. Su Yun melihat sekeliling, dan menyadari bahwa itu bukan tempat yang sama seperti terakhir kali, dan langsung bingung. Di depannya, Ling King Yu berdiri di sana, tetapi dia menahan nafas, dan melihat ke titik mengambang di langit, matanya menunjukkan sedikit gairah. King Yu, apa yang kamu katakan itu benar? Su Yun maju beberapa langkah dan bertanya dengan nada serius. Kenapa aku harus berbohong padamu? Ling King Yu mengangkat jarinya dan menyuruhnya diam, lalu menunjuk ke istana pedang yang berjarak 50 km dari mereka. Istana pedang sangat luas, dan tidak ada yang tahu seberapa besar itu. Itu berbentuk jaring laba-laba, dengan istana pedang sebagai pusatnya, dikelilingi oleh jalan-jalan panjang, dan di jalan-jalan itu, ada banyak pedang dewa, mempesona dan berwarna-warni. Aku memiliki tubuh roh pedang, dan dapat melakukan perjalanan kemana saja di dunia pedang selubung. Belum lama ini, aku datang ke sini secara tidak sengaja, dan menemukan pedang primal khusus. Pedang primal khusus, apalagi yang spesial dari primal swat. Tentu saja ada. Ling King Yu berkata dengan serius, pedang selubung tanpa batas tidak sesederhana yang Anda pikirkan, 108 ribu pedang yang disegel di sini tidak sesederhana apa yang ditempatkan leluhur pedang di sini. Huh, bagaimanapun juga, Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda. Hari ini, saya membawa Anda ke sini untuk menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa itu? Apakah kamu menginginkan pedang primal? Pedang primal, Suyun bergumam, dan kemudian matanya dipenuhi dengan hasrat, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya. Mengapa? King Yu, apakah Anda memiliki cara bagi saya untuk mendapatkan pedang primal? Pedang primal mampu mengendalikan lebih dari seribu sub pedang, kekuatannya bisa menghancurkan langit dan bumi, bahkan pedang jahat tidak bisa melawannya, bagaimana mungkin Suyun tidak menginginkannya. Hanya saja, kekuatannya saat ini terlalu lemah, untuk mendapatkan primal swat. Itu mencari kematian. Kamu menginginkan pedang primal, sulit, tapi selama ada kesempatan, itu mungkin. Ling King Yu menunjuk ke istana pedang raksasa di kejauhan, dan berkata, apakah kamu melihat istana pedang itu? Saya tidak bisa merasakan kidari pedang primal di istana pedang, sehingga dapat dilihat bahwa pedang primal tidak ada di istana pedang. Maksudnya itu apa? Bodoh. Ling King Yu memutar matanya ke arahnya, dan berkata, itu berarti, untuk beberapa alasan, pedang primal tersebar di antara sub pedang. Tersebar di antara sub pedang, napas Suyun membeku, dia mengerti apa yang dimaksud Ling King Yu, kamu ingin aku menemukan pedang primal, dan kemudian menaklukkannya. Ya, itu sulit, bahkan jika itu bukan di istana pedang, itu masih pedang primal, bagaimana cara menaklukkannya? Selanjutnya, bagaimana cara menemukkannya? Jika itu orang lain, mungkin tidak, tapi jika itu kamu, kamu pasti bisa menemukkannya, dan bahkan bisa melawannya. Mengapa? Karena, kamu memiliki pedang primal yang sangat spesial, kata Ling King Yu. Mendengar itu, Suyun tertegun, dan bergumam pedang kematian. Pedang jahat utmos ini adalah satu-satunya hal yang dapat kamu gunakan untuk melawan pedang primal. Ekspresi Ling King Yu sangat serius, dan berkata dengan serius, Suyun, saya pikir alasan mengapa pedang primal meninggalkan istana pedang, adalah karena mungkin ada pedang yang akan berevolusi menjadi pedang primal, dan pedang primal pedang meninggalkan istana pedang untuk menekannya. Ini adalah kesempatan langka, untuk sepedang untuk berevolusi menjadi pedang primal adalah sesuatu yang terjadi sekali dalam seratus tahun, jika Anda tidak menangkap kesempatan ini, ketika pedang primal kembali ke Sword Palace, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan sebaik ini lagi. Saya mengerti. Suyun menganggupkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu aku akan mencobanya. Tapi kamu harus berhati-hati, pedang kematian adalah pedang jahat utmos, begitu memasuki sarung pedang, kamu harus mengendalikannya dengan baik. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Mengatakan itu, wajah Ling King Yu menunjukkan ekspresi khawatir. Kemudian, Suyun menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan terkekeh, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, pedang kematian saat ini sudah berbeda.